Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika anda ingin support channel ini dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam semua. Berita yang bakal saya kongsikan kepada anda semua adalah Berita Malaysia hari ini, jawatan kuasa khas bebas memadai. Kuala Lumpur, persidangan parlimen seperti dituntut segelintir pihak tidak perlu diadakan karena jawatan kuasa khas bebas yang ditubuhkan memadai untuk menasihati yang dipertuan agong. Pengurusi Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Majlis Perundingan Melayu, Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz berkata, Jawatan kuasa khas bebas boleh menasihati yang dipertuan agung dalam apa saja perkara mengancam keselamatan berkaitan kehidupan ekonomi dan ketentraman awam berdasarkan Seksyen 2 Ordinan Darurat. Jika tuanku perkenan moratorium ini dilaksanakan, pihak bank perlu menjunjung titah yang dipertuan agung untuk memuat keselamatan moratorium ini. Katanya jawatan kuasa terbabit berhak menasihati yang dipertuan agung untuk segera mengarahkan bank memberikan moratorium kepada rakyat. Begitu juga isu pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja KWSP. Tak perlu kita berbahas di parlimen, hanya perkenan yang dipertuan agung memadai untuk mengeluarkan satu undang-undang bahwa pengeluaran KWSP dibenarkan tanpa syarat serta merta. Tidak perlu buat sibuk hanya nak memastikan individu itu relevan kepada rakyat karena apabila parlimen bersidang, kerusi dalam parlimen pun kosong. Dakwa parlimen terlalu sejuk dan bermacam alasan. Oleh itu, kita tidak memerlukan sidang parlimen sedemikian buat masa ini katanya. Sementara itu, Velo Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mohd Fati Yusuf berkata, pelaksanaan darurat membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memulihkan rakyat dan negara akibat COVID-19. Berdasarkan keajaran antarabangsa, malah ada lebih 60 negara menanggukan pilihan raya akibat COVID-19. Antaranya, Australia, Jerman, dan United Kingdom, jadi bukan Malaysia sahaja. Ini menggambarkan penangguhan, pilihan raya ini adalah suatu yang perlu dibuat katanya. Sekian saja berita malam ini, terima kasih.